Halo teman-teman Liva, kembali lagi bersama Liva disini. Kali ini aku kembali dengan tutorial video ya. Udah lama banget, sejak 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah, aku buat video tutorial My Heart Will Go On ya. Views-nya itu ya lumayan banyak. Dulu tuh aku dapetin views sampai seribu tuh susah. Tapi karena aku buat tutorial, video aku bisa mencapai seribu views gitu. Kalian juga sekarang banyak yang minta tutorial-tutorial gitu kan. Kali ini aku akan membuat tutorial Vinerstel Lati. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Dan sekarang penontonnya udah sampai 1,4 juta views ya. Ini video pertama aku yang bisa mencapai 1 juta views. Aku bener-bener seneng banget. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Oh iya, aku juga minta maaf atas kesalahan di video coveran aku yang Lati itu. Aku kan main kayak gini. Nah, harusnya tuh kayak gini. Gitu kan. Mohon maaf ya atas kesalahan itu. Aku miss satu nada itu. Ini tuh karena aku waktu itu cuma punya 3 hari buat bikin video ini. Karena aku baru tau lagunya, aku satu hari dengerin lagunya sama... Bayangin kira-kira di fingerstyle tuh gimana ya enaknya. Hari kedua, aku ngaransemen dan memowolik lagunya. Terus hari ketiga, aku recording sama tek video. Nah, jadi karena kurang detail dan nggak fokus, aku salah di bagian itu. Jadi mohon maaf aja ya, guys ya. Langsung aja di tutorial kali ini aku akan membuat video ini menjadi 4 bagian. Biar kalian nggak bingung ya. Nanti kalian bisa ikutin tahap demi tahapnya ya. Ada yang kalian harus perhatikan ya dari awal. Ini senar paling bawah. Itu senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngitungnya dari bawah ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita langsung saja ke bagian yang paling pertama. Kalian akan mainin ini. Bagian itu. Jangan lupa pasang kapo di fret keempat. Karena lagu latih ini main di... Awalnya kan aslinya main di Fizz atau di F-grass. Nah, kalau misalkan aku pasang kapo di fret keempat. Walaupun kita main di D. Main pakai chord D. Nadanya sama kayak yang tadi Fizz, kan? Oke. Jadi, jangan lupa pasang kapo di fret keempat. Lanjut. Bagian awal. Kalian pakai chord B minor. Main bass di senar nomor 5. Kemudian 1, 2, 1, 3. Jadi bunyinya gini. Tindah ke E minor. Sama bassnya senar nomor 5. Tapi main di 2, 3, 2, 4. Ulangi. Jadi kalian kalau main chord... Ya, biasa kalian sebut chord gantung ya. Sebenarnya bassnya aja nih yang diteken. Jadi senar ini nih gak usah diteken juga bisa sebenernya. Biar gak sakit tangan kalian. Berikutnya... Kembali ke B minor lagi. Senar nomor 5 dan senar nomor 3. Kemudian... Ini 4, 3, 4. 4, 3, 4. Kemudian jari telunjuk kalian ke senar nomor 2, fret kedua. Iringannya tetap sama. 4, 3, 4. Jadi iringannya tetap gini ya. Cuma melodinya yang pindah-pindah. Ini senar paling bawah ya. Senar nomor 1. Jadi... Sini... Sini... Paling bawah... Sini... 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 Paling bawah... Lanjutannya... Chord G. Kalian... Senar nomor 6 di fret ketiga. Kemudian petik... Senar nomor 6, nomor 3, dan nomor 2. Tambahin ini... Iringannya sama. 4, 3, 4. Kemudian senar nomor 2 di fret kedua. Kemudian senar nomor 2 di fret kedua. Kemudian senar nomor 2 di fret ketiga. Fret ketiga ini... Senar nomor 2 di fret ketiga ini... Ke fret kelima. Jadi gini... Kemudian... Kemudian... Kemudian jari tengah di senar nomor 1 fret kedua. Memainkan ini... Memainkan ini... Memainkan ini... Kemudian chord A. Basenar nomor 5. Basenar nomor 5. Kemudian jari kelingkingnya. Begitu... Begitu... 3, 2, 3, 4... Nah... Nah... Jadi ada harmonik di sini. Di fret sebelum titik ini. Di fret sebelum titik ini. Titik yang nomor 3. Biasanya harmonik gini juga boleh. Tapi karena aku mainin 3 senar... Jadi... Yang jari terlunjuk sebagai palang gini. Terus yang jari manis metik. Gitu. Oke segitu dulu untuk part ke satu. Jangan lupa komen di bawah... Kira-kira hal apa yang kalian bingungin. Terus... Kalau kalian udah bisa part ini silahkan komen di bawah. Aku udah bisa dalam berapa hari atau dalam berapa jam. Atau dalam berapa menit. Silahkan komen aja di bawah. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga kalian bisa komen di bawah. Oke. Sampai bertemu di part kedua.